Hai kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright gue malas Oke halo guys ketemu keberan gue Yen ZNZ oke jadi kali ini gue akan mereview a monster 2e baru ya guys ya wow ya jadi ya setelah kemarin gue membahas tentang monster baru yang telah dikeluarkan oleh smurzwar maka hari ini gue akan mereview dan juga membahas tentang monster 2e terbaru yaitu si harpui dan sini gue sudah punya ya satu harpui yang sudah gue jadi ini yaitu si kolen di sini anggun banget coy keren ya dia desainnya kayak gini coy jadi sayapnya itu jadi kayak mengecil ya kalau dari perspektif enggak sih sebenarnya ya lebih kayak manjang aja sih ya ya dan juga gaunnya sini keren ya gisa ini anggun banget elegan ya ini bagus banget ya dan ya kayak gini untuk tampilan yang versi fire atau si kolenis ya dan juga tentunya skillnya sudah diperkuat mantap sekali coy dan ini udah gue udah gue build cuma emang gue belum nemu kombonya aja sih jadi ya udahlah kita saja guys bahas dari yang element firenya dulu atau si kolenis ya bentar gue cari dulu monsternya ya ya dan ini dia ya gisa ya kita langsung aja nah ini seperti ini jadi untuk kolen ya dia itu elemen fire gisa ya yang diubah itu dia yang skill 2 sama skill 3 bukan diubah sih lebih ke debuff ya gisa yang ditambahin ya yang tambahin kan semulanya seperti ini guys yang ditambahin itu skill 2 sama skill 3 nya dari si kolen ya dia tipenya support dan ya dia seperti inilah kita langsung aja guys untuk skill 1 nya gisa skill 1 nya ini masih sama aja dia menyerang dua kali dan juga ada berpeluang untuk ngasih attack break guys ya peluangnya tuh 70% Oke disini dia punya skill kedua yang ditambahkan yang ditambahkan itu dia bisa menyerang tiga kali setiap serangan mengganggu pemilihan HP untuk dua turn dan berpeluang 30% memberi efek lambang untuk dua ternyek jadi di seaduluh itu dia nggak ada yang segala ada ngasih efek lambangnya dan sekarang itu ada efek lambangnya yang mana ini mantap banget ya ini efek lambangnya bisa membantu kalian itu biar demikian semakin besar ya bisa ya gila saja untuk skill ketiganya gisa di sini skill ketiganya dia bisa memulihkan HP semua teman sebesar 30% dan dan meningkatkan tech power untuk tiga turn itu sama aja cuma disini dia ditambahin meningkatkan attack bar teman dengan HP penuh sebesar 15% jadanya itu tiga turn dan ada bisa di level up pembulan attack bar nya itu 10% ya gisa ya dan ya ini ditambahinnya itu ada penambahan attack bar kalau HP nya penuh ya bisa jadi kalau misalkan ini pakai skill ketiga terus kena temennya yang emang HP nya sudah penuh ya gisa ya dia akan langsung nambahin attack bar ke teman yang HP nya penuh sebesar 15% dan itu menurut gua cukup lumayan sehingga yang se-op itu enggak op banget sebenarnya tapi cukup lumayan buat kita itu nambahin-nambahin attack bar ataupun buat turn pertama juga bisa ya jadi online ini turn pertama nanti kalian follow up pakai monster-monster yang bisa klip contohnya resolution atau si siapa gitu ya atau siapa aja sih yang penting dbc besar ya ini bisa dikubungin sama si kolen ya kalau kalian mau combo klip harusnya seperti itu guys dan untuk runnya untuk runnya disini yang paling bagus ya bisa untuk kalau gua itu run run vio guys vio lagi run vio ya gisai run vio will itu yang paling bagus kalau kalian mungkin mau enggak cepet-cepet kalau mungkin mau kolonya turn pertama kalian sepakai run Swift ya Swift dengan speed tinggi speed HP HP atau speed defense HP Tentunya seperti itu untuk kurun kolen ya guys ya dan untuk runnya lain enggak kurang dari sini sih yang kurang dari sini itu cuma dua run itu doang run vio dan juga run Swift ya Oke kita langsung lanjut untuk yang elemen water ya di sini untuk elemen water el water itu ada sisro ya sisro itu dia di babnya juga juga sama atau di adjustnya juga sama yaitu di segi skill kedua dan juga skill ketiga EGC ya dan ya ditampilannya seperti ini coi ini keren banget sih ya kalau yang ini kan dia elemen fire gisa dan ini elemen water dan ini keren banget buset Hah jadi dia itu ada shiny shiny atau bintang-bintangnya itu itu keren banget sih dan juga desainnya ini mantep banget buset gue nggak sampai apa ya maksudnya sampai membicarakannya berkali-kali emang sebagus itu EGC ya dia itu tipe support cuma dia dia di tebalnya itu di defense nya isya kalau si kolen kan dia di HP nya kalau sisi seru ini di defense nya seperti itu kita langsung aja untuk segel satunya sama segel keduanya ini juga sama cuma ini bedanya kalau yang versi fire itu dia ada branding atau ada efek lambang EGC ya kalau yang versi elemen water ini dia bisa ngasihnya efek freeze ya atau efek membekukan musuh dan ini bisa dibuff juga abu bukan dibuff bisa di level up juga untuk peluang efek buruknya ya peluang membekukannya atau peluang frisnya coy ya dan dia juga punya skill ketiga yang menyerang semua musuh tiga kali setiap serangan berpeluang 40% menghapus satu efek baik dan berpeluang 40% mengurangi attack speed untuk 2 turn lalu menyerap attack bar musuh itu yang attack speed nya dikurangi sebesar 20% jadi dulunya dia itu cuma ada mengurangi attack speed musuh doang ya kisah ya dan sekarang itu di buff atau ditambahin ya kisah jadi dia bisa menghapus attack speed eh attack speed lagi menghapus satu efek baik ya peluangnya itu 40% dan itu menyerangnya tiga kali ke semua musuh jadi bisa ada peluang 40% untuk tiga kali ya kisah dan ini menghapusnya cuma satu efek baik doang sih dan berpeluang 40% mengurangi attack speed untuk dua turn ya jadi ada peluang 40% juga buat mengurangi attack speed musuh untuk dua turn lalu menyerap attack bar musuh yang attack speed nya dikurangi sebesar 20% jadi kalau musuhnya itu kena efek attack speed ya kisah attack eh kena efek mengurangi attack speed ya atau musuhnya itu lagi ada efek pengurangan attack speed dia asistro ini akan bisa menyerap eh attack bar musuh gitu ya attack bar musuh yang attack speed nya dikurangi sebesar 20% jadi kalau misal kena semuanya atau misal ya musuhnya itu udah dari awal ada pengurangan attack speed dia bisa menyerap sampai 60% attack bar untuk satu musuh buset ya jadi bener-bener ini bisa ngontrol musuh lah ini lumayan ya bisa buat turn pertama ini ya buat turn pertama ini lumayan karena dia ada menghapus atau efek baik juga ya dan juga dia bisa mengurangi attack speed dan juga bisa menyerap ini emang bagus banget guys buat turn pertama IGC atau kalau bisa dibilang sekelas siwu sekelas cuma dia emang enggak ada leader tak speed sih itu kekurangannya ya dan juga beskidnya emang enggak sebesar itu cuma 106 doang cuma ini efeknya lebih lengkap kalau bisa dibilang walaupun peluangnya lebih kecil gitu gitu coy ya normal lain soalnya tuh eh juga dua ayah bukan nomor eh bukan mau berli bukan monster nb5 natural gitu ya ya ini cukup bagus guys untuk runnya eh untuk runnya lagi untuk monsternya guys ya ya dan ya keren ya dan untuk runnya ini kalian sepakai runviyo ya tentunya itu runviyo emang paling bagus coy runviyo runswift ya sama aja runviyo runswift sepi tinggi buat kalian terpertama kalau kalian mungkin mau dijadiin dia buat cleanser ya ya dan juga bisa kalian pakai pakai run despair guys kalau kalian mungkin mau maksimalin skill ketiganya dengan despair biar ada stunnya gitu coy itu lumayan juga sih ya dan itu dia untuk sisro dan untuk kombonya kombonya itu kayak biasa sih kayak cleanser-cleanser pada umumnya gc dan juga ya klip sih eh kebanyakan pakai emang kebanyakan biasanya klip ya untuk si sisro ini gitu ya untuk yang bisa cleanser-cleanser gitu Oke kita langsung lanjut aja gitu untuk elemen win elemen win ini dia di bawahnya juga sama iks ya di skill kedua dan juga segel ketiga dan desainnya sungguh-sungguh mantap sekali coy dan ya untuk skill pertamanya sama skill keduanya ini beda bisa untuk kaya yang lemon fire dan rumah water untuk skill keduanya dia ada memberi di damage berlanjut semua musuh dan berpeluang 50% stun untuk satu turn kalau yang dulunya itu dia menyerang satu musuh doangnya bisa menyerang satu musuh dan ada berpeluang 50% itu bukan berpeluang 50% sih berpeluang ngasih F damage berlanjut ya dia punya skill 50% tambahan akurasi ya dan itu dibuff jadi dia serangannya area guys ya dan juga ada peluang 50% stun juga dan ini bisa di di above jadi 70% kalau kalian skill api saya dan dia punya skill ketiga yang menyerang semua musuh dan memberi dan memberi lagi menyerang semua musuh dan mengurangi attack bar sebesar 50% dan memberi damage berlanjut untuk tiga turn ya jadi dia itu damage area ngurangin attack bar sebesar 50% dan juga ngasih damage berlanjut yang mana kalau menurut gua sih kurang iks ya kalau menurut gua jujur kurang karena enggak ada eh bebel apapun cuma mengurangi attack bar doang ya mana mengurangi attack bar itu banyak ya untuk monster monster zaman sekarang coy ya dan ini cuma 50% doang ya dan juga ini tentunya peluangnya itu enggak agak 100% gitu ya karena nyentuh coy ya karena nyentuh itu sih alasan terutamanya saya tapi bisa kalian pakai tentunya bisa iks apalagi ada skill kedua yang cukup lumayan ada efek stun ini bisa dipakai buat tito A sih kalau menurut gua bisa dipakai buat tito A cuma enggak support full itu tapi kalian bisa pakai kok tenang aja iks ya dan untuk arunnya sendiri kalian bisa pakai run vio iya vio itu yang paling bagus ya paling bagus vio dan juga bisa juga pahal kalian pakai pakai run despair ya despair itu bagus banget karena dia skillnya area guys itu keren sih biar kita dapat stun terus-terusan dan untuk kombonya gisa itu kombonya kalian sepakai kombo dot ya bisa pakai kombo dot ataupun kombo kontrol buat tito A sih kebanyakan buat tito A iks ya dan ya buat musuh buat musuh kontrol aja sih biar musuh itu kena kontrol terus-terusan enggak jalan karena ada sisil ini gitu coy dan ini kita langsung aja iks ya lanjut untuk monster selanjutnya monster selanjutnya itu ada sisi ya iks ya dan ini sih ya dia tipe attack coy dan ini gila ini anggun mahasiswa kerennya bisa ini gua gak berhenti-berhentinya gitu ya buat membicarakan disen karena emang sebagus itu coy ya dan berbeda dengan elemen yang lainnya siya ini dia dipaknya itu di skill pertama dan juga skill ketiga iks ya ya jadi ya kalau yang lainnya itu skill kedua dan skill tiga kalau sih ya ini dia skill pertama dan juga juga skill ketiga ya dan ya untuk sisya ini dia seperti ini coy untuk tampilan dari eh skillnya ya skill yang dulunya seperti itu coy kita langsung aja bahas dari skill pertamanya skill pertamanya itu dia bisa menyerang musuh dua kali dan serangan pertama itu berpeluang 50% melemahkan defense untuk water dan serangan kedua itu berpeluang 50% untuk melemahkan attack power untuk buatan jadi itu dia bisa menyerang dua kali ya sama aja menyerang dua kali cuman ini berbedanya dia dan diserangan pertamanya ada peluang defense break diserangan keduanya ada peluang attack break jadi kalian bisa ngasih dua efek dua efek kayak gitu ya bisa kalau kalian emang lagi oke dan juga akurasi kalian lagi bagus gitu ya ya dan ini kalau berdua cukup lumayan buat defense breaker ya tapi dia emang cuma diserangan pertamanya dua si defense breaknya cuma lumayan lah ya bisa ya ya gilang aja dari skill keduanya dia ya ini sama aja bisa bisa nyerang musuh dan juga stone musuh ya stone musuh dan beri damage berlanjut untuk tiga turn ya jadi ya ini sama aja kayak yang elemen win dan ya yang elemen win Gadi ini guys enggak apa enggak di secondary awakening ya ini sama aja sih ya dan dia punya skill ketiga ya bisa dia bisa menyerang musuh enam kali secara acak dengan membawa teman dan mengurangi attack bar masing-masing sebesar 20% ya jadi dia bisa eh bukan-bukan musuh buset salah ya bisa ya di malah gue baca yang ini guys yang belum di secondary awakening ya yang di secondary awakening dia bisa menyerang target 2-3 kali lagi dengan setiap serangan menyerah petak bar sebesar 10% saat menggunakan skill diterimu dan ini skillnya pasti VGC ya jadi dia setiap kali menyerang dia akan menyerang lagi dengan serangan itu dua sampai tiga kali ya dan juga dia setiap serangan bisa menyerah petak bar sebesar 10% jadi kalau menyerang dua kali bisa menyerap 20% tekbar kalau menyerang tiga kali bisa menyerap 30% atek bar dan kalau menurut gue ini cukup lumayan ya apalagi dia ada defense break juga dan ini jatuhnya kayak si Loren ya jatuhnya kayak si Loren karena di defense break ada mengurangi yang atek bar bukan mengurangi malah ini menyerap cuma Emang dia cuma 20% menyerap atek barat sampai 30% doang ya jadi gas drastis Loren sih cuma ini lumayan buat ngontrol-ngontrol buat ngasih defense break buat setun juga dan juga ini ada menyerang 2-3 kali yang DMC ini cukup lumayan harusnya kalau kalian build damage ya dan untuk runnya untuk runnya tentunya runvio ini akan sangat diuntungan sekaligus runvio ya dan kalau kalian mungkin mau pakai run lain kalian sepakai run fatal ya kalau mau damage-nya dan juga run rate ya kalau mau damage cuma gua ke rekomendasiin kalian mending pakai runvio aja gitu coy ya perun video dengan speed kredeme cetek ataupun speed kredeme HP kalau kalian mungkin mau damage tapi kalau kalian enggak mau damage bisa pakai speed HB HB cuma kalau menurut gua sih sisi ya ini dia punya peluang cuma kalau menurut gua sih masih bagus ya bisa cuma enggak sebagus itu emang cuma masih lumayan lah untuk kombonya untuk kombonya gue masih agak bingung guys ya tapi kalian bisa pakai combo buat monster-monster turn kedua sih ya bisa ya biar ngeselin musuh aja sih ini paling sisi ya jatuhnya kayak si Loren dah itu kayak gitu aja guys ya dan ya untuk runnya kalian sepakai runvio yang yang tadi gue jelasin runvio run ya udah sih runvio doang ya sebenarnya ya sepid HB HB atau speed kredeme cetek kalau kalian mungkin mau damage-nya ya dan ini kita langsung lanjut aja ges untuk yang elemen eh darp ya di sini ada sih seren coy dan seren ini ini bagus banget hidup desainnya guys ya ya ini bagus banget dan dia juga sama guys ya kayak yang lemen water wind dan fire ini dia dia diajaknya di skill kedua dan juga skill ketiga ya jadi ini emang rata-rata skill pertamanya nih nggak ada yang di-buff sih cuma di elemen like doang ya dia di segel pertamanya sama aja dan juga ini si seren tiba tak ya di segel keduanya dia ada menyerang musuh tiga kali ya kisah ini setiap serangan berpeluang 30% menghapus atau efek baik pada musuh dan berpeluang 100% menganggup mengganggu pemulihan HP untuk buat turn dan kalau berdua di skill keduanya lumayan sampai sih karena dia cuma menghapus efek baik dan juga ngasih pemulihan HP ngasih mengganggu pemulihan HP lebih baik kalau di skill keduanya dia bisa menghapus atau efek baik dan ngasih apa namanya ngasih stun atau ngasih apa gitu itu menjadi lebih baik segala berkuai bisa jadi daripada cuma mengganggu pemulihan HP doang ya dan di segel ketiganya dia bisa menyerang musuh empat kali dan dengan setiap serangan berpeluang 30% meng melemahkan defense untuk dua turn dan memanggil dua sampai tiga teman untuk menyerang bersama dan kalau menurut gua ini skillnya cukup bagus ya di sini jatuhnya kayak si Rauk guys ya kayak si Rauk ataupun kayak si Icaru ini bisa juga cuma gue nggak tahu sih kayaknya kayak si Icaru atau kayak si Rauk coy eh ayahnya ngasih aku Icaru atau kayak si Rauk lagi eh hanya kayak si Icaru yang dia itu pakai skill ketiga pakai skill kedua terus atau enggak ya gue nggak tahu ya dia positif pakai skill ketiga terus atau enggak tapi kalau dari skillnya ini bagus ya karena dia bisa memanggil dua sampai tiga teman yang ini dua sampai tiga teman ini kayaknya nggak ada syarat ini oke okean kalian aja ya dan ini bisa menyerang empat kali dan ada peluang defense break yang mana ini cukup bagus kalian bisa ngekill satu musuh lah bisa dibilang kalau kalian memang timnya itu banyak damage dealer gitu Coy dan ini untuk rune-nya bisa untuk rune-nya seperti biasa rune video emang paling diunggulkan ya guys ya kalau kalian mungkin mau damage bisa pakai rune Rage juga kalau kalian mungkin serennya mau damage-nya yang besar rune fatal juga bisa Coy tapi emang ini rune-nya emang paling diunggulkan sih ya dengan atk kredeme cetek ataupun speed kredeme cetek yang paling kusaranin dari si seren coy dan ya kita bisa aja gitu untuk animasi skillnya isi animasi skillnya kita langsung dari elemen fire dulu ya guys ya ya animasi dari elemen fire kita langsung lihat aja animasinya seperti apa coy Oke dari yang elemen fire ini skill pertamanya itu seperti ini coy jadi dia enggak saya enggak terbang terus cerot-cerot gitu ya enggak seperti itu lagi dia cuma mendekat terus langsung cincin nah langsung kayak gitu coy dia kayak berputar gitu ya bisa berputar nah seperti itu guys untuk segel keduanya dia melempar bulu ya bisa ya Cuma disini bukan bulu sih coy ya lebih tepatnya kayak gelombang kayak gelombang iya kayak gelombang sih kayak apa ya kayak iya kayak bulu terbang cuma bukan bulu coy gimana dah ya udahlah yang penting dia itu menyerang yang dua proyektif legisnya dua sampai tiga proyektif kan eh tiga proyektif tesori ya bisa dia menyerang tiga proyektif dengan ada peluang ya lambang dan juga mengalangi pembelian HP yang bisa ya seperti itu dia berputar dan ngasih kayak gitu coy dan ya di skill ketiganya dia seperti ini guys ya jadi dia ya biasa aja sih sebenarnya yang penting yaitu ngakil dan ngasih attack power dan attack bar nya dia itu naik seperti itu coy jadi dia melebarkan sayapnya seperti itulah intinya ya bisa ya kita langsung lanjut aja untuk yang elemen water elemen water itu dia skill pertamanya sama aja guys ya dia kayak gitu cek mendekat terus ngasih dua slash ya atau ngasih dua dua cakaran dua asabitan apa dah ya udahlah yang penting dia tuh ngasih 22 serangan seperti itu dan skill keduanya ini melempar puluh juga cuma dia ada peluang buat ngasih ngasih apa ya ngasih eh Fris yang ngasih Fris nah seperti itu guys ada peluang ngasih Frisnya seperti itu kita langsung aja guys dari skill ultimate nya ini ada frozen field ya kita langsung aja dan ya skill ultimate nya seperti itu coy jadi dia akan menyerap attack bar kepada musuh yang emang attack speednya di itu dikurangi Oh dia menyerap attack bar nya sorry dia menyerap attack bar nya cuma sekali guys ya bukan berkali-kali ya ternyata ya jadi gue salah dalam mengartikan skill ketiganya cuma dia menyerap attack bar nya cuma satu kali doang seperti itu guys setelah dia ngasih serangan maka dia akan menyerap attack bar seperti itu coy ya dan ya Iya kayak gitu aja sih dia akan memunculkan S seperti itu guys ya dan ya kita langsung lanjut aja di skill ke edis skill lagi di elemen winnya gcdl menwin dia skill pertamanya sama aja gc2 slash di skill keduanya beda ya gcd serangan area ya dia berteriak gitu dan ini nggak nyentuh coy buset ini bagus dong ya gc ya kalau nggak nyentuh seperti ini apalagi stunnya bisa dipakai bisa dipakai lagi bisa di skill up sampai 70% ini cukup lumayan bagus apalagi dia nggak nyentuh juga coy ya ya udahlah ini lumayan lagi saya ini skill keluarnya lumayan dan efeknya juga ya efeknya seadanya aja sih sebenarnya gc ya ya udahlah saya untuk skill ketiganya guys untuk skill ketiganya dia akan ngasih gelombang angin seperti itu dan ini gelombang anginnya cukup tebel cukup lumayan ya bisa bagus banget dan ya untuk si untuk si siapa sil ini dia akan memutar gitu coy kalian bisa lihat ya memutar gitu seperti itu dan ya iya kayak gitu aja sih bisa gelombang angin bisa ngurang netek bar dan juga ada damage berlanjut sudah seperti itu doang dan untuk yang elemen like untuk elemen like itu dia skill pertamanya beda skill pertamanya ya sama aja sih untuk kan infani animasinya sama aja guys cuma ini bedanya itu oh oh ya itu dari pasifnya ya dan bedanya itu dari efeknya guys ya efek-efek yang yang dikeluarin ini karena ada peluang defense breaknya gitu coy dan ya kalian lihat itu pasifnya seperti itu ya coy setiap kali kalian menyerang dia tuh akan ada bayangan dari si Har punya ini ya bisa tiga bayangan 2-3 bayangan gitu ya ya akan menyerang lagi coy ya seperti itu guys untuk skill keduanya ini dia menyerang satu monster dan ya dia ada peluang pasifnya juga bukan peluang pasif sih dia akan mengeluarkan pasif juga sama aja coy ya jadi seperti itu guys dan juga dia akan seperti itu ngasih pasifnya ya saya menyerang ngasih pasif seperti itu dia bisa ngurang netek bar ngasih stun dan juga ini kalau perlu cukup lumayan sih apalagi ada tambahan akurasi buat dari skill keduanya coy ya ini bisa buat ngeselin ngeselin musuh aja sih ya apalagi ada di skill pertamanya ini ada defense break juga ya kita langsung lanjut aja guys ya untuk si elemen darknya coy elemen dark ini dia punya skill pertama yang sama aja guys ke slash juga skill keduanya juga ini dia lidar TGC ya dia ngasih bulu-bulu gitu coy 30 ya sama aja sih dan yang berbeda itu dari skill ketiganya yang bisa membawa 2-3 teman ya gc dan seperti ini coy dia akan menyerang dan ya dan untuk untuk si seren sendiri ya gc untuk si seren sendiri dia akan menyerang empat kali sementara teman-temannya akan menyerang satu kali aja ke sekalian celet seperti ini bisa dia akan menyerang empat kali nih yang ini nih kalian bisa perhatikan yang ada bunderan hijau dibawahnya ya bisa kalian bisa lihat dia akan menyerang empat kali coy nah seperti itu guys dan kalau bis bisa dibilang ya satu musuh itu pasti meninggoy kalau kalian emang damage-nya besar dari teman-teman kalian dan bisa juga dari seren kalian sendiri dan ya gitu aja gc ini efeknya cukup lumayan ya enggak sebagus itu juga sih karena cuma membawa teman dan ya gitu aja bisa untuk video kali ini ya ini videonya cukup panjang tapi ya udah lagi sih Oke jadi gitu aja gc Oke jadi ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati